Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel BD87 Oke pada video kali ini saya akan mereview sebuah modem MiFi ya, modem MiFi bekas Bolt juga, bekas Bolt lagi kali ini modemnya adalah modem Bolt Orion atau Movimec MV1 ya oke bentuknya adalah seperti ini ya bentuknya seperti ini ya ini saya dapatkan murah saja sih, hanya sekitar Rp80.000 ini terhitung masih mulus ya dari segi bodi dan dapatnya adalah cuman ya ini aja modem router MiFi ini aja sih nah ini dia dalamnya masih cukup bagus sih untuk ukuran modem lama karena memang populasinya juga sangat jarang juga sih jadi mungkin jadi mungkin kondisi dalam kondisi bekasnya banyak yang bagus ya jika kalian berminat dengan modem ini nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya oke dan modem ini support band yang 900 ya alias band 3 dimana band itu juga tidak terlalu familiar dengan 4G beberapa operator di Indonesia tapi cukup mending ya karena memang kalau untuk yang ada band 8 nya band 1800 nya adalah band favorit ya 4G favorit untuk semua operator ini agak mahal hanya buat kalau tidak salah yang dari Huawei itu ya E5372 itu ya oke seperti apa reviewnya oke mari kita pasang dulu ya sekedar informasi ini saya isi kartu seperti yang terakhir itu ya di biru oke seperti apa kesan dan pengalaman saya memakai modem ini dan nanti di akhir video akan saya berikan kesimpulannya ya worth it atau tidak beli yang ini lebih worth it dari MF90 atau tidak oke ikuti terus videonya nah ini dia ini sudah terpasang ya sudah saya pasang di kaca belakang rumah di jendela dan saya menyambungkannya hanya pakai ini kepala cas bekas Lenovo 1 ampere saja lebih bagus lebih sih 1,5 ampere minimal dan enggak tahu kenapa modem bekas Bolt ini tempat favoritnya di rumah saya adalah ini ya tuh bisa dilihat sinyalnya full ya karena apa karena tidak semua modem Bolt itu familiar dengan XL yang di frekuensi 4G nya tidak di 1800 ya hanya di 2100 ya dan ini cukup mendukung cukup mendukung band itu 900, 2100 dan 2300 yuk kita langsung ke PC saja ya oke kita sudah ada di tampilan PC nya ya langkah pertama pastikan sudah connect ya antara modem dan PC kalian ya ini kebetulan saya connect kan saya akali via mini router ya yang dari TP-Link itu ya yang bentuknya kotak itu oke langkah selanjutnya adalah buka alamat IP nya ya untuk mengakses web UI nya ya nah ini dia 192.168.0.1 ya seperti layaknya router-router modem-modem midi Bolt lainnya nah ini dia Airtel dia pakainya firmware nya Airtel ya nanti kalau kalian connect kan via wifi juga juga pakai Airtel ini ya apa namanya SSID nya ya nah untuk password adalah admin dan admin oke langsung saja kita login nah untuk tampilan awalnya seperti ini ya menurut saya sih ini custom ya custom nah ini sinyalnya tadi full dashboard ini adalah namanya info-info yang disediakan untuk kita ya info sekilas info lah istilahnya disini ada internet nah celulernya bisa di disable bisa di enable network modem-nya 3G 4G nah ini private modem-nya adalah 4G saja ya yang ini kalau untuk XL selain telekomsel dan apa namanya smart train ini saya gak tahu ini pakainya apa ini ada yang bilang pakai FDD karena GSM biasa kalau yang TDD ini kan yang biasanya untuk smart train itu ya connection modem-nya modem-nya auto lah ini dia APE-nya otomatis ya sayangnya tidak bisa diganti ya nah ini manual scan network ini misalkan tidak mendapatkan sinyal yang penting sih itu sih ini yang penting-penting saja ya saya jabarkan ya kemudian di home network ini depannya pasti ini yang bisa diganti hanya yang tengah ya kalau belakangnya pasti dari mulai dari 100 dia DHCP-nya dan belakangnya ini pasti 1 yang bisa diganti adalah yang tengah ini yang ini bisa ganti 10.1 atau 11.1 begitu ya DHCP server enable nah ini terus ada connected device ini tadi itu ada myv-nya ya sorry router TP-Link yang kotak itu ya yang mini router itu TLMR3020 atau tidak salah sudah sih yang di sini yang penting ini ada nah ini ya 3020 ini ya terus ini juga bisa ada phonebook-nya kemudian ada SMS-nya bisa baca pesan juga ya lewat sini nah ini ada pesan baru kita baca dulu oke terus wireless ini settingan untuk ini ya wifi-nya ya nah ini standarnya seperti ini sih ini masih standar saja channel-nya juga otomatik saja bandwidth-nya hanya 20 wireless security setting ini untuk setting password dari SSID-nya ya nah SSID-nya tadi tuh kalau pakai wifi ini akan seperti ini network visibility-nya bisa di invisible sih kalau misalkan mau digabungkan dengan mini wifi mini router itu atau STB ya WPS client password WPA ininya sudah standar seperti ini nah kemudian kalau router ini adalah tentang MIV-nya MIV-nya ini ya ini password standarnya konfigurasi manajemennya ini bisa diganti firmware-nya ya factory setting-nya nah ini upgrade software-nya juga bisa kalau untuk ini saya kurang tahu ya versi yang berapa ini ya karena sudah diganti ya kalau ada yang tahu bisa komen di kolom komentar ya seperti tadi yang ini nah ini juga saya kurang tahu bisa tulis di kolom komentar kalau kalian tahu ini untuk reboot ini untuk mematikan ya sudah itu saja bisa buat internet cukup lumayan buat internet ini kita coba saja ya youtube kalau untuk kecepatan sih saya rasa tergantung daerah masing-masing ya tergantung provider juga kita akan coba untuk melihat video saya nah iklan dulu ya nah cukup lumayan stabil kalau dengan cara seperti ini ya dan satu lagi catatan yang paling penting untuk adapternya usahakan minimal 1,5 ampere ya minimal 1,5 ampere agar stabil antara modemnya itu sendiri sama mini routernya itu ya kalau kalian mau pakaikan untuk Mavi aja adapternya itu harus minimal 1,5 ampere kalau kurang biasanya sinyalnya akan tidak stabil dan untuk kalau misalkan digabung dengan TP-Link mini router itu minimal minimal harus 2 ampere ya karena kan untuk adapternya itu untuk memberi power ke router itu sendiri dan memberi power ke Mivi nya itu ya oke akhirnya tiba pada kesimpulannya ya worth it kah atau tidak untuk dibeli menurut saya tidak karena apa karena untuk sekelas router Mivi itu itu tidak semua tempat akan peka ya penerimaan sinyalnya ya karena tidak sekuat MF90 ya kalau saya lebih merekomendasikan yang ini ya walaupun sudah kayak begini tapi ini bundle sekali ini sudah pernah saya buat reviewnya di video yang dahulu itu kenapa saya lebih memilih ini satu bundle sinyalnya stabil walaupun memang tidak akrab untuk di beberapa daerah ya karena tidak semua 4G itu akrab dengan frekuensi 2100 ya dan ini tidak lebih hangat dari Mofimac itu ya Mofimac itu lebih hangat ini adem-adem adem saja stabil dan kalau untuk kecepatan sih tergantung daerah ya kalau di tempat saya itu memang lebih bagusan yang ini penerimaan sinyalnya gak tahu kenapa lebih bagusan yang ini dan kapan harus membeli ini ya libet kapan harus membeli ini itu hanya untuk router Mivi kedua ya kalau Mivi pertama saya sarankan pakai ini karena apa itu tadi lebih stabil itu hanya untuk backup saja dan walaupun begitu harganya lebih mahal yang ini ada harga ada rupa harga tidak pernah berbohong ya jadi seperti itu saja kesimpulannya oh ya satu lagi ya itu sama-sama sudah di bypass ya mengapa itu lebih panas ya karena memang konfigurasi bentuknya ya tidak seperti ini ya oke itu saja kesimpulannya dan seperti ini saja video saya hari ini terima kasih sudah menonton terima kasih yang sudah like, komen, share, dan subscribe jangan lupa yang untuk yang belum subscribe mohon di subscribe jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati